Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pagi ini? Sudah siap mengikuti pembelajaran? Jika sudah siap, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan siapkan buku pakai tema 7, sub tema 4 Mari kita mulai pembelajaran dan buka halaman Di tema 7, sub tema 4, pembelajaran 1 ini Kita akan belajar tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda Mari mengamati pada halaman 140 Udin dan Siti sedang bermain bersama Udin bermain mobil-mobilan Mobil-mobilan Udin berwarna merah Siti senang bermain boneka Boneka Siti berukuran besar dan halus Mereka senang bermain bersama Ada banyak benda di sekitar kita Benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya Coba sekarang anak-anak lihat dan amati gambar yang ini Dan cobalah kelompokan benda-benda tersebut berdasarkan dengan persamaan warnanya Gunting dan kemudian tempelkan pada tabel berikut ini Coba kalian diskusikan bersama orang tua atau saudara di rumah Tentang apa yang akan terjadi jika semua benda berwarna sama Dan apa yang akan terjadi jika semua benda memiliki ukuran yang besar Silahkan diskusikan bersama keluarga dan saudaramu di rumah Siapkan hasil diskusimu itu yang nanti akan dipresentasikan di hadapan bu guru Kamar Lani bersih dan rapi Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar Alat-alat tulis dan mainan terusun dengan rapi Semua benda disimpan pada tempatnya Benda-benda itu disusur sesuai dengan kegunaannya Lani senang sekali berada di kamar bersih dan rapi Coba tanyakan ke beberapa temanmu di rumah Tentang kegiatan merapikan kamar Apakah temanmu sudah dapat membereskan kamarnya sendiri Atau dibantu oleh orang tua? Kemudian isi tabel ini Dan berikan tanda centang pada tempat yang benar Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 Masih di tema 7, subtema 4 ya Buka halaman 148 Benda-benda di sekitar memiliki berbagai ukuran Ada benda yang berukuran besar Ada benda yang berukuran kecil Bola memiliki ukuran yang berbeda-beda Bola tenis dan bola pingpong berukuran kecil Bola basket dan bola sepak berukuran lebih besar Pasangkan bola dan permainannya Dengan menarik garis Perhatikan gambar di bawah ini Lihat di buku paket pada halaman 149 Bandingkan kedua gambar berikut Buatlah kalimat untuk membandingkan kedua gambar Lihat contoh pada gambar di bawah ini Dan lihat kalimatnya Kalimat perbandingan Bola sepak berukuran besar Dan bola pingpong berukuran kecil Sekarang ayo berlatih Membuat kalimat perbandingan berdasarkan Dengan gambar yang ada di samping Tulis langsung pada buku paket ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Untuk pembelajaran hari ini Telah selesai ya Nah mudah-mudahan bermanfaat Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati